Mungkin ada dua yang saya sebut sekarang pada kesempatan ini, yaitu bahwa pertama pada bulan Mei ini Pengurus Besar Nantotulama akan melakukan verifikasi dan validasi pengurus-pengurus MWC dan Ranting Untuk memastikan bahwa cabang-cabang yang ngakunya punya MWC sekian, Ranting sekian, ini sudah benar-benar ada MWC-nya dan Ranting-nya Sudah betul-betul memenuhi ketentuan keberadaannya DPR itu sudah membentuk tim, untuk itu ketuanya adalah Wakil Ketua Umum sendiri, Kiai Amin Syahat Khusni Dan ini akan segera dijalankan dalam waktu dekat, akan dimulai Khusus untuk wilayah dan cabang berkategori A Lumajang ini termasuk A plus Pakal Lumajang juga akan diverifikasi segera Insyaallah, ini yang pertama Jadi tolong nanti Pak Darwis disiapkan dokumen-dokumen, disiapkan orang-orangnya, disiapkan penjelasan tentang bagaimana Pembentukan MWC dan Ranting-Ranting itu untuk diverifikasi oleh tim yang akan dipimpin oleh Kiai Amin Syahat Khusni ini Yang kedua Untuk saya sebutkan bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama Setelah beberapa waktu yang lalu meluncurkan satu agendah khusus Yaitu yang kita sebut sebagai gerakan keluarga Mas Lahat Nahdlatul Ulama Beberapa dua minggu mungkin, dua minggu yang lalu pada bulan Ramadan BPNU sudah melantik Satgas Pusat, Satgas Nasional Gerakan Keluarga Mas Lahat Nahdlatul Ulama Yang ini nanti akan dilanjutkan dengan Pembentukan Satgas-Satgas Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai Satgas Desa Dibentuk oleh Satgas Pusat Jadi, mohon maaf Pak Terwes atau dari Pak Mujib dari PWNU tadi ya Kita tidak meminta PBNU Tidak meminta PWNU Atau PCNU Atau MBC Membentuk Satgas sendiri-Satgas PBNU yang akan membentuk sendiri Satgasnya Dan sudah ini akan kita ikuti dengan turunnya Instruksi PBNU Berupa perintah kerja Perintah kerja Yaitu perintah untuk melaksanakan Pekerjaan-pekerjaan yang terperinci Langsung dari PBNU Kepada ranting-ranting NU di seluruh Indonesia Dan tentu saja nanti juga disertai dengan Perintah kerja untuk MBC, PC, dan PW Perintahnya adalah perintah kerja Dengan rincian pekerjaannya Dengan daftar pekerjaan untuk dilakukan Kenapa kita lakukan Dengan cara seperti ini Karena Kita sungguh-sungguh bertekad Seperti saya singgung tadi Bahwa semua ini harus Menjadi kegiatan Di tingkat keluarga Di lingkungan desa Di seluruh Indonesia Jadi kalau di Jawa Timur ini ada sekitar 8.000 Desa dan kelurahan Maka di setiap Desa dan kelurahan dari 8.000 itu Harus ada kegiatan Kegiatan naftatuk lama Dengan bentuk-bentuk yang sudah ditentukan Secara terpusat Nah apa gunanya Satgas ini Satgas ini gunanya adalah Untuk mendukung sebagai backup Sekaligus supervisi Kepada pengurus-pengurus NO Dari PW, PC, MBC, sampai rantik Dalam pelantikan Satgas Setepu hari Saya sampaikan Kepada mereka Kalau di dalam pelaksanaan Tugas-tugas dari PBNU itu Ada yang harus dikejar Satgas yang harus lari mengejarnya Kalau ada yang harus dipikul Satgas harus menyediakan Pundak-pundak mereka Untuk memikulnya Dan Satgas ini Akan diisi sebagai tulang kugungnya Dari unsur-unsur Badan-badan Otonom NO Itulah sebabnya Tadi saya Katakan Bahwa segera sudah ini Bapak-bapak ibu sekalian Dan para Saudara-saudara Badan-badan yang dilantik Akan segera merasakan Akibatnya Salahnya sendiri Kok mau dilantik Karena sudah ini Akan ada pekerjaan-pekerjaan Yang harus dilakukan Dan PBNU Tidak mau ditawar-tawar Dalam soal ini Selamat menikmati